Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman gimana kabarnya hari ini semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik ya Oke teman-teman kemarin itu ada yang tanya Mas anda kalau aku enggak punya kolam gimana dong jadi teman-teman di video sebelumnya kan saya mengatakan untungnya bikin kandang ternak di dekat kolam kenapa karena kolam itu bisa menjaga kelembapan dalam kandang ternak nantinya ingat teman-teman khususnya untuk di Jawa Timur ini kan memang musim tahunan ya akan terdampak angin timur atau angin dingin yang dari Australia itu teman-teman ya kiriman dari Australia yang sifatnya dia itu kering dia bener dingin tapi kering dan itu bermasalah ya kelembapan di bawah 80% biasanya itu yang terdampak itu di anakan teman-temannya di trotolan indukannya pun itu juga ada beberapa kasus itu juga terdampak biasanya dia rontok ya tiba-tiba aja rontok kalau nggak gitu dia stress kalau nggak gitu dia nanti akan turun birahi sehingga dia nanti ngajar bertina padahal burung itu sudah jodoh dan sudah produksi tapi entah kenapa tiba-tiba kok dia ngajar bertina terus induk bertina tiba-tiba mati matinya itu di dalam gelodok sarang gitu ya itu ya dampak dari angin timur nah burung itu kan membutuhkan kelembapan teman-teman ya yang paling bagus itu kelembapan di atas 85 persen ya kalau di bawah 70 persen itu tidak bagus untuk burung saya nah teman-teman untuk teman-teman yang tidak punya kolam ya kalau ini kan kebetulan nih ya untungnya punya kolam jadi dia tetap terjaga tuh kelembapannya kalau teman-teman teman-teman nggak punya kolam nah disini teman-teman saya sengaja nih ya bikin kolam kecil ya jadi kolam kecil ini bukan untuk mengairi kandang gitu enggak teman-teman ya saya nggak suka kalau pakai air minum tuh dibak ya air minum air mandinya dibak besar gitu ya yang dialiri dari luar kan ada itu ya teman-teman yang pakai kandang yang dia permanen ya tempat minum tempat mandinya aku tuh nggak suka ya aku pengen itu tetap bisa menjaga kebersihan setiap hari jadi untuk air minum saya tetap pakai bak kecil teman-teman ya nanti yang saya bisa bersihkan setiap hari bisa saya keluarkan nah fungsi dari ini teman-teman jadi aku sengaja bikin ini karena saya kan niatnya untuk edukasi jadi kolam kecil ini nantinya saya akan berikan air dan saya akan berikan filter itu teman-teman ya yang ada air gemericik itu yang fungsinya satu ya untuk menjaga kelembapan jadi untuk teman-teman yang bertanya kalau enggak punya kolam gimana ya buka buat aja gini ya ini sebagai contohnya buat aja di samping terus nanti dikasih air yang gemericik satu untuk menjaga kelembapan selain itu bisa untuk menenangkan indukan indukan itu tidak mudah stres jadi mungkin gangguan dari keramaian dari hewan seperti mana tikus dan sebagainya itu kan mudah menyebabkan stres ya dengan adanya air yang gemericik ini burung itu lebih tenang nantinya teman-teman gitu saya rasa cukup sekian sukses selalu dan tetap semangat